Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sehingga dia, saya lihat, putusannya menjadi sangat logis. Tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga. Sehingga saya melihat para hakim ini adalah hakim-hakim yang bagus diantara banyak hakim yang memang juga bagus. Kalau tidak menangani kasus-kasus yang biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus. Tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense. Hakim ini. Oleh sebab itu, konstruksi putusannya sangat bagus. Ilmiah. Tidak jadul. Banyak lho hakim yang sampai hari ini kalau nulis putusan itu pakai bahasa-bahasa Belanda, strukturnya pakai Belanda. Ini tidak, ini modern, bisa difahami, dan sulit untuk dibantah perspektif yang digunakan. Narasinya modern juga. Oleh sebab itu saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Saya tidak ingin mempengaruhi, karena ini pengadilan apakah Eliezer dan yang lain-lain. Mau naik banding atau apa. Tetapi saya melihat putusan hakim ini hebat. Saya bersama masyarakat tentu saja yang selama ini ingin menyuarakan kebenaran tentang kasus ini. Berterima kasih kepada hakim, kepada jaksa yang sungguh sangat serius juga. Sudah bagus soal perbedaan angkat untutan itu soal tafsir saja. Kepada pengacara juga yang telah membela kliennya dengan penuh profesional, tapi pada akhirnya hakim yang memutuskan. Itulah peradaban atau peradilan yang berkeadaban. Selamat. Alhamdulillah.